Di sini saya akan menjelaskan materi jenis-jenis kapasitor Pada dasarnya, kapasitor dibedakan berdasarkan polaritasnya yaitu kapasitor polar dan non-polar Kapasitor non-polar adalah kapasitor yang tidak memiliki polaritas Pada umumnya, kapasitor polar memiliki kapasitas yang kecil Namun memiliki tegangan kerja working vortex yang besar Jenis dari kapasitor non-polar adalah Yang pertama, kapasitor keramik Merupakan kapasitor yang terbuat dari bahan keramik Kapasitor ini memiliki berbentuk bulat, tipis maupun persegi Yang kedua, kapasitor polyester atau milat Kapasitor ini biasanya berbentuk kotak dengan warna hijau atau merah Dan memiliki toleransi sekitar 5% sampai 10% Yang ketiga, kapasitor mica Kapasitor ini terbuat dari bahan mica Dan memiliki rentang nilai antara 50 mikrofarad sampai 0,02 mikrofarad Yang keempat, kapasitor kertas Kapasitor kertas atau paper memiliki bahan dielektrikum berupa kertas Antara lain, jenis dari kapasitor polar Yang pertama, kapasitor elektrolit disebut dengan elko adalah kapasitor dengan bahan elektrolit sebagai dielektrikum Kapasitor ini memiliki rentang nilai yang besar mulai dari 0,01 mikrofarad sampai ribuan farad Yang kedua, kapasitor tantalum Kapasitor ini menggunakan logam bernama tantalum pada kedua terminalnya Kapasitor jenis ini lebih unggul daripada kapasitor elektrolit karena dapat bekerja pada suhu yang tinggi Yang ketiga, superkapasitor adalah kapasitor elektrolit Bedanya superkapasitor memiliki kapasitasi yang sangat besar Bahkan bisa mencapai satuan farad Ada pun jenis kapasitor variable yang menjadi dua Yang pertama, kapasitor trimer Adalah jenis kapasitor variable dengan ukuran fisik yang kecil Biasanya ditempatkan langsung pada PCB board Yang kedua, farco adalah singkatan dari variable kapasitor Kapasitor jenis ini memiliki ukuran fisik yang lebih besar dari trimer Sekian dari penjelasan saya Terima kasih Selamat menikmati